halo teman-teman salam sehat selalu untuk kita semua salam sejahtera apa kabar semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada baik-baik saja bersama dengan keluarga tetap semangat dan saya akan berbicara kali ini tentang maurus silstra di tengah banyak ya pembicaraan tentang siapa pemain yang akan dibidik akan diambil oleh STJ juga PCC di garis depan karena kita sekarang persoalannya ada di lini depan untuk pemain nomor 9 striker murni berkembang banyak nama termasuk nama yang paling terdepan adalah oleh Romani kali ini saya akan berbicara untuk seorang maurus silstra anak muda memang masih 19 tahun ya sekarang berbendera di volendam tapi sebelumnya dia bermain dari Aziz Alkmar sejak 2019 ya dia pindah ke IFC Amsterdam dan kemudian berlabuh ke Neh Nimehan bahkan di Nimehan silstra ini membuat suatu pergerakan yang sangat baik ya penampilan yang mempesona yang dia lakukan di sana gol demi gol dia ciptakan bersama dengan Neh Nimehan sehingga itu yang membuat dia ingin mengasah diri harus bisa bermain pada tim yang lebih baik agar terus dilirik oleh tim nasional Indonesia dia sudah menawarkan diri sebenarnya sudah pernah dihubungi bahkan maurus silstra mengatakan tapi memang belum berlanjut sampai saat ini harapan itu tetap ada dalam diri maurus silstra ya dia berharap bahwa PCC bisa mengambil dia dan dia sudah siap maurus bilang bahwa jika Indonesia atau tim nasional membutuhkan seorang striker dia siap untuk datang untuk bertemu dengan ketua umum PCC tapi semua ini sekarang kan ada di STY dan juga di ketua umum PCC Pak Erik untuk melihat siapa yang akan datang banyak nama yang bermunculan rumur yang begitu banyak dengan pemain-pemain keturunan kita yang bisa ditarik ya pemain diaspora yang ada di luar sana terutama di Belanda untuk bermain bersama tim nasional kita karena kita sekarang sedang fokus di putaran ketiga prapiala dunia untuk zona Asia tantangan begitu besar karena kita berada di grup C pasti sudah tahu semua teman-teman kita ada dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina yang menanti kita di grup C kita bahkan akan memulai pertandingan pertama melawan Arab Saudi saat kita tandang pada 5 September yang akan datang sebelum balik ke kanan pada tanggal 10 September untuk menjamu Australia jadi ini pertandingan-pertandingan yang memang sangat ketat di putaran pertama bahkan kita harus 3 kali tandang kita telah melawan Australia di GBK atau di Gelora Bung Tomo karena harus bermain di sana untuk bulan September dimana posisi GBK itu harus steril dengan kedatangan paus maka kita harus 2 kali tandang ke Bahrain dan Cina sebelum balik lagi ke kandang kita pada November untuk bisa bertarung melawan Jepang jadi memang ini misi yang sangat berat di Puntak Rari STY dia perlu pemain-pemain yang oke kalau bicara dengan Maurus Hilsra ini dia kan memang ada di U21 bukan di kasat tertinggi oleh Romani adalah pemain yang ada di kalau bila dikatakan grade A karena bermain di atas di era divisi tapi ini anak muda satu ini masih di level bawah tapi dia begitu bagus untuk bisa di masa depan dia karena baru 19 tahun sama seperti James Raven yang baru dinaturalisasi dan dia bisa diandalkan di berbagai usia U20, U23, bahkan di timnas senior makanya Silsra ini adalah satu keping yang harus kita pertimbangkan untuk bisa melihat dia ketika mungkin kalau oleh susah bisa mendatangkan oleh dengan penuh pertimbangan Silsra masih salah satu bagian pemain yang siap untuk bermain di garis depan teman saya Pak Hamdan Hamadan salah satu staff ahli Kemenpora di bidang diaspora itu juga bahkan sudah mengatakan nama Maurus Hilsra ini ada di list dia bahkan di Kemenpora itu ada 10 nama pemain di lini serang atau pemain depan yang masuk, yang siap jika PCC butuh suatu saat bisa diangkut dan salah satu di antara 10 nama itu adalah Maurus Hilsra dan itu sudah ada, sudah dibicarakan oleh Pak Hamdan Hamadan tinggal siap aja apa PCC mau dengan bertahanan seorang manusia tadi pemain yang sangat baik, tinggi hampir 2 meter 1-8-8 berduel di udara sangat kuat bermain dengan satu lawan satu ketemu dengan lawan dia sangat baik punya dribble yang oke, punya tembakan yang keras dari kedua kakinya jadi memang ini pemain yang boleh dibilang pemain muda yang lengkap jangan ditanya kalau duel udara sangat berani bermain membuka ruang juga buat rekan-rekan ketika dia terisolasi dijaga ketat oleh lawan ini pemain yang sangat baik ya teman-teman mungkin bisa lihat di layangan di video-video dia dengan penampilan soal Maurus Hilsra ini bagaimana dia bermain ketika dengan niat nimahan kemudian dia bermain dengan AFC Amsterdam jadi ini pemain yang terus bertumbuh dengan baik ya ke depan berproses dengan sangat bagus dan dia sudah menyatakan sudah membuka diri memang untuk siap dipinang oleh Indonesia jika perlu makanya dia terus mengasah diri untuk membuktikan kapasitas dia sebagai seorang striker nomor 9 karena kita kan butuh pemain nomor 9 benar-benar nah salah satunya adalah Maurus Hilsra dari sekian banyak nama tentunya yang beredar tapi pemain yang satu ini saya pikir layak untuk dipertimbangkan oleh PSSI karena faktor usia juga masih muda jadi untuk ke depan ini kita bagus kalau kita mendapatkan pemain-pemain muda yang kuat apalagi sudah baik di usia U21 dimana dia usia 19 tahun saat ini kan kita baik dan itu kan yang selalu diinginkan oleh STY anak-anak muda seperti mereka seperti contoh sebelumnya bahwa kita punya Rafael Struik yang dicoba dipermain di garis depan walaupun Rafael ada pemain yang bisa dari finger dari sisi flank nah sekarang kalau sudah ada dengan sisanya banyak alternatif opsi itu ada bukan hanya mendatangkan satu pemain tapi mungkin kalau pun Jani dengan Ole datang kemudian dia juga ikut didatangkan kan kita punya banyak opsi ada Raven juga yang ada sana sehingga untuk bisa memilih pemain ini enak bagi STY di tim nas kita ya dengan kalau kita hanya mendatangkan satu orang kalau Cidra akan berbahaya atau kena akumulasi kartu tentunya akan berbahaya ya tapi dengan adanya 2-3 pemain depan yang oke tentunya ini bagus buat STY apalagi sekali lagi saya bilang kan dia bisa dipakai juga di U19 karena kita sedang menatap untuk U20 untuk kualifikasi di Piala Asia menuju ke Piala Dunia dibawah pelatih Indra Safri jadi tenaga dari Mauro ini sangat baik sangat oke kalau dia bisa kita datangkan tapi semua kan berpulang ke PCSI yang pertama kepada STY STY Mau atau ke Pak Ketua Pak Erick Tohir untuk apakah bisa mengangkut pemain yang satu ini karena dia sudah mengatakan dia pernah dihubungi tapi belum ada kelanjutan ya berarti sudah ada keinginan apalagi nama dia sudah masuk seperti Pak Handan bilang teman saya ini sudah ada dalam list tinggal tentunya kita melihat ke depan nah kalau dia ingin dibawa ke kita ya untuk bisa diangkut kan posisinya sudah dekat sudah Juli saat ini kita main September artinya 2 bulan ini harus bertarung ya dengan waktu untuk bisa cepat-cepat mendapatkan pemain nomor 9 walaupun kita sekarang sedang ketergotaannya untuk mengangkut seorang oleh Romani tapi saya pikir perlu untuk bisa melihat lagi dengan seorang Mauro Silsa ini jadi dia punya garis keturunan dari ayahnya karena neneknya mungkin kita tahu bersama berasal mungkin dari Bandung ya sementara ibunya dari Belanda dan yang paling penting bahwa seorang pemain itu benar-benar mau membuka diri dan siap menjadi warga negara Indonesia kalau tidak serius ya tentunya tidak boleh diangkut tapi keseriusan dari seorang Mauro ini yang perlu kita lihat dan saya pikir ini bukan pemain kaleng-kaleng ya dan itu juga sudah dikatakan oleh Pak Hamdan bahwa ini pemain bagus ya tinggal bagaimana PSSI melihatnya ya terutama Pak Ketua untuk seorang pemain yang punya masa depan baik dengan usia semuda Mauro Silsra ini oke dengan saya Bungropan berbicara untuk Mauro Silsra semoga dia bisa dibidik dilihat tentunya apakah dia pas untuk diangkut untuk dibawah masuk dalam tim nasional kita kembali kepada PSSI semuanya ciao selamat menikmati